SUNGAI KUNO SUNGAI KUNO Bukan hanya bebatuan atau jejak sungai yang pernah ditemukan di Mars, pada September 2012, robot penyelajah Curiosity juga pernah menangkap sebuah gambar menyerupai seekor tikus di Mars. Hewan berkaki empat ini ditemukan di dekat bebatuan dan kerikil di salah satu area penelitian. Warnanya yang mirip dengan bebatuan di sekitarnya, diduga upaya untuk berkamoflase. Fakta bahwa Mars memiliki kandungan air walaupun dalam jumlah sedikit, sangat mendukung keberadaan hewan ini untuk tinggal di Mars. Penemuan ini semakin meyakini para penggemar Mars, bahwa Mars bisa dihuni oleh mahluk hidup. Namun sampai sekarang belum ada peneliti yang memastikan kebenaran tentang penemuan hewan yang mirip tikus ini. Beberapa waktu lalu media sosial sempat dihebohkan dengan penemuan sebuah bongkahan kayu. Penampakan ini terlihat melalui foto yang diambil oleh Mars Rover, salah satu kendaraan bermoto milik NASA yang didaratkan di Mars untuk penelitian. Segera setelah foto ini dirilis tahun 2004, berbagai komentar pun bermunculan. Ada yang beranggapan bahwa di planet Mars terdapat sebuah hutan yang lebat dengan pepohonan. Namun ada juga peneliti yang skeptis berpendapat bahwa gambar tersebut bukanlah sebuah kayu, melainkan bentukkan dari tanah atau material di Mars yang terbentuk karena terjadi erosi iklim. Planet Mars merupakan planet tetangga kita yang paling diminati para peneliti antariksa untuk diamati. Sifat dan kandungan mineralnya yang mirip dengan bumi, membuat Mars diduga pernah memiliki kehidupan beberapa juta tahun yang lalu. Banyak penemuan-penemuan misterius yang semakin mendukung dugaan bahwa dulunya Mars pernah diweni makhluk hidup. 8 Januari 2014 lalu, sebuah batu misterius tertangkap monitor penjelajah Mars yang bernama Opportunity ketika sedang mengintari sebuah wilayah di Mars. Batu itu muncul begitu saja di muka kendaraan penjelajah ini. Bentuknya dan besarnya mirip sebuah donat. Penemuan ini sangat mengejutkan tim misi Opportunity yang mengabatinya. Anehnya ketika Opportunity mendarat dan mencari keberadaan batu misterius itu, sampai sekitar 4 hari tidak ada tanda-tanda keberadaan batu berbentuk tonah tersebut. Peneliti menduga kemunculan batu ini terjadi karena tersenggul oleh Opportunity ketika membelok. Kemudian batu tersebut terlempar ke muka Opportunity. Terima kasih telah menonton!